Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan daging sapi yang enak banget Siapa daging sapinya? Cari daging sapi masih segar Kalau ini aku pakainya bagian khas dalam ya Supaya nanti lebih cepet empuk Misalnya Flavis mau pakai daging lain Juga gak apa-apa, cuma nanti ngerbusnya lebih lama Ini mau kita potong-potong Kalau sudah dipotong-potong Nanti kita mau rebus Bagi Flavis yang mau pakai presto Ya boleh, biar nanti ngerbusnya Sebentar empuk Tapi kalau aku Kita rebus pakai panci biasa aja Kayak gini Flavis Yang penting nanti apinya kecil Terus jangan dibuka-buka Biar cepat empuknya Sambil menunggu empuk Di sini kita siapkan bumbunya ya Kita mau pakai lombok rawit yang banyak Terus kemiri, kunir, bahang merah, bahang putih Kita akan sedikit air Supaya lebih kawal untuk menghaluskannya Kalau sudah halus Ini mau kita sisihkan Terus kita mau siapkan godong bawang Ini godong bawangnya kita iris kecil-kecil Kayak gini Flavis Kalau sudah diiris-iris kita sisihkan Terus kita mau tengok dagingnya Kira-kira sudah empuk atau belum Kalau sudah nanti kita Mau tumis bumbunya Siapkan wajan Tambahkan mie-nya Kalau sudah panas Ini mau kita tumis-tumis bumbunya Sampai nanti wangi Dan juga tanak Pokoknya asal masak itu Bumbunya tanak itu enak Dan juga gak gampang basi Sekarang kita akan masukkan Daging yang sudah tadi kita rebus Dagingnya sudah empuk ya Sisa air Ngerebusnya Aku masukin aja sekalian ke sini Kalau misalnya nanti Flavis Ngerebusnya itu air udah dikit banget Itu tambahkan air biasa Juga gak apa-apa Flavis Ini kita masak dengan bumbu dagingnya Biarkan nanti radok susut Di sini kita tambahkan lagi kecap manis Tambahkan gula, garam Dan juga penyedap rasa secukupnya Bagi Flavis yang mungkin gak terlalu Suka manis banget Pakai kecap aja Gak usah tambahkan sedikit gula Juga gak apa-apa Ini mau kita masak sampai nanti Kuahnya susut Dan warnanya juga udah cantik banget Kalau misalnya sudah mau diangkat Baru nanti kita akan cemplungin Godong bawangnya Sajanya Kalau misalnya native Flavis Mau pake godong bawang Juga gak apa-apa Tapi kalau aku Lebih suka dikasih godong bawang Yaudah kasih godong bawang Kita aduk-aduk sebentar dah Gini aja udah cukup Ini warnanya cantik banget Rasanya itu gurih Bukut Nah orang jawa ngomongnya Ngelabui Ngelabui Sekarang siap kita sajikan Di meja makan Untuk lauk sarapan Lauk makan siang Ataupun lauk malam Terima kasih banyak Yang sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini Semoga kalian suka Dan mencobanya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dadah